Pemirsa pemerintah akan mempercepat impor bahan pangan seperti gula, bawang putih, dan daging kerbau. Realisasi impor ini akan dilakukan dalam waktu dekat sebelum bulan Ramadan. Rapat koordinasi pangan akhir pekan lalu memutuskan untuk mempercepat impor bahan baku pangan seperti gula, bawang putih, dan daging kerbau. Menteri Perdagangan Agus Supermanto menyebut, pihaknya akan menerbitkan surat perizinan impor bawang putih hingga 90 ribu ton. Impor bawang putih menurut Agus dilakukan sesuai dengan permohonan yang diajukan melalui sistem rekomendasi impor produk hortikultura. Bawang putih ini hari ini masuk, nanti kita keluarkan, nanti kita lihat, tapi segera akan kita keluarkan semua berdasarkan permohonan. Dari RPH yang sudah keluar, kira-kira mungkin 90 ribu ya, nanti kita evaluasi, kita lihat segera mungkin keluaran dalam beberapa hari ke depan. Untuk daging, Pak? Daging. Daging memang sudah dilaksanakan nanti dengan bulog ya, untuk terpau. Kita keluarkan segera mungkin dan sudah sedang melalui proses pengajuan. Sementara untuk gula, pemerintah akan menerbitkan surat izin impor gula mentah sebanyak 438 ribu ton, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi hingga bulan Mei mendatang. Gula mentah ini akan diolah menjadi gula kristal putih untuk konsumsi selama sepekan. Agus menyebut, impor gula mentah akan melibatkan perum bulog dan gula mentah impor akan tiba pada pekan depan. Sementara untuk daging, bulog mendapat tugas untuk mengimpor daging kerbau sepanjang tahun ini sebanyak 100 ribu ton.